Pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023 mempertemukan duel antara Bournemouth dan Arsenal. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Arsenal melalui brace Martin Odegaard dan tendangan roket William Sabila. Pertandingan digelar di markas Bournemouth Vitaly Stadium pada 20 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Hasil pertandingan tersebut, Arsenal berhasil membawa pulang 3 poin dengan skor akhir 3-0 atas Bournemouth. Arsenal unggul menguasaan bola dengan 58 persen, sedangkan Bournemouth hanya 42 persen saja. Dari segi peluang, Arsenal berhasil menghasilkan 13 kesempatan dengan 5 tepat sasaran. Sedangkan Bournemouth hanya mampu membuat 6 peluang dan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Kemenangan tersebut tak luput hasil dari brace Martin Odegaard dan tendangan roket William Saliba. Arsenal berhasil cetak gol pertama pada menit kelima yang berhasil kejutkan tuan rumah. Gabriel Jesus mengecoh 3 back sekaligus dari Bournemouth lalu memberikan umpan ke sisi kiri kepada Gabriel Martinelli. Sepakan jarak dekat Martinelli masih bisa dibloki perlawan dan terjatuh ke kiki Martin Odegaard yang berdiri bebas di depan gawang. Sepakan kaki kiri Odegaard dengan mudah menembus sisi pojok kanan gawang Bournemouth. Gol selanjutnya pada menit ke-11 merupakan brace dari Martin Odegaard yang mendapat umpan dari Jesus. Tendangan kaki kiri Odegaard yang mengarah ke sisi kanan gawang Bournemouth tak mampu dikapai oleh keeper. Babak pertama Arsenal unggul dengan skor 2-0 atas Bournemouth. Tak butuh waktu lama di babak kedua. William Saliba memperlebar jarak dengan mencetak gol ketiga bagi Arsenal pada menit ke-54. Memanfaatkan umpan granit Saka dari sisi kiri pertahanan Bournemouth. Saliba berhasil menendang ke tiang jauh bak roket. Tendangan kaki kirinya tersebut mengarah ke sudut pojok kiri atas dan tak mampu dijangkau oleh keeper. Hingga pelit panjang berbunyi. Bournemouth tak mampu berikan satu gol pun ke gawang Arsenal. Dengan hasil ini Arsenal menduduki puncak klasemen mengambil alih dari Tottenham Hopspur di Liga Inggris. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!